Osnal Sat Reskrim dari Polsek Sorong Barat berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang sering melakukan aksinya dan sangat meresahkan warga di kota Sorong, Papua Barat. Dua pelaku berhasil diringkus bro setelah aksinya terekam oleh kamera CCTV di sebuah toko yang dia gasak. Dan dua pelakunya masih dalam pengejaran polisi. Gue ingetin nih, untuk pelaku yang belum ketangkep cepetan deh lo menyerahkan diri sebelum lo nyesel nanti. Seolah tidak dapat terlihat, komplotan maling ini malah menantang kamera pengawas saat tengah menggasak barang-barang sebuah toko di jalan era Kartini, kawasan Rufi, kota Sorong, Papua Barat. Akibat pencurian ini korban merugis nilai 27 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan, komplotan pencurian dengan pemberatan ini yang belakangan sudah meresahkan warga kota Sorong. Di bawah pimpinan kanit opsional Polsek Sorong Barat, Kaib Tumas Yuri, polisi buru para pelaku. Hasil penyelidikan terhadap rekaman CCTV, identitas dan keberadaan para tersangka terindus petugas. Para tersangka pun tak berkutik dan akhirnya tertangkap pada dua lokasi berbeda di kota Sorong. Tersangka Manu berhasil ditangkap saat berada di kawasan Pasar Bos Wesen, kampung baru kota Sorong. Dari keterangan tersangka Manu inilah petugas kembali bisa meringkus satu tersangka nanti di kompleks perumahan biaya cukai kawasan Rufi, kota Sorong. Bersambung Tidak mungkin kencari Dari penangkapan kedua tersangka ini, polisi juga amankan barang bukti hasil kejahatan. Hasil interogasi, tersangka mengaku sering beraksi bersama dua rekan lainnya. Polisi kini menetapkan status DPO kepada dua tersangka lain dan dalam pengejaran polisi. Setelah itu, kita bawa pelaku ke posek di tengah perjalanan. Pelaku mengaku bahwa pelaku mengenal salah satu tersangka lain di laporan polisi yang lain. Tepatnya di laporan polisi yang dimana BP-nya salah satu unit mesin tempel merek Yamaha. Para tersangka kemudian dibawa ke mapol seksorong barat, guna jalani proses hukum dan diancam kurungan penjara di atas lima tahun. Lo jangan kemane-mane dulu, bro. Karena abis ini ada nih pengungkapan berbagai macam kasus narkoba di Nusa Tenggara Barat. Kelai dari Mataram, Bima hingga Sumbawa. Lo pantengin terus. Jangan! Jangan!